Dengan semakin banyaknya supporter, mungkin tapi ada fight yang sudah terjadi kali ini, ternyata NFT sudah bisa mendapatkan satu nyawa di depan sana. Menggunakan Winchester, Winchester jarak mid-range. ADM San Martin yang menjadi center circle, begitu pun dari Alter Ego, sejauh ini mereka masih bermain di time in blue, atau di blue zone, atau di play zone ya. Mungkin itu akan di sebelah kiri menjadi entry, namun dari Biggedron, Genforce, didapatkan oleh GPBR, dan yes, Genforce pun langsung di takedown begitu saja, dan first blood untuk Hades itu sendiri. Wah, suara-suara GPBR, GP... Circle 3 yang berbahaya banget bergerak ke arah bagian kanan, dan gue tadi satu catatan yang sangat-sangat luar biasa, di mana Biggedron, kita terlihatkan satu dua orang, dan Messi menjadi the last man untuk bergerak masuk ke dalam zona. Karena kalau silakan seperti ini, teman-teman, seharusnya berhati-hati, banyak yang terlambat masuk ke dalam zona, tapi sangat berhati-hati. Oke, dan juga ada tembakan yang dilanjutkan dari pemain-pemain Geek. Ini Graffian bakalan harga mati dari kedua tim ini. Kita akan menemukan support tersebut, tapi HFX terus ditekan oleh pemain Geek, tapi belum ada penetrasi yang baik. Hanya dari tembakan-tembakan saja, tapi di sisi reason elimination pun juga ada fight yang terjadi. Gede terhadap Mezri dan Zuxie pun juga fight, namun dari Zuxie ditembak balik dari seorang Bums. Close combat yang epic dengan faktornya, namun masih ada Luxie di situ berdiri dengan darah yang penuh, darah yang cukup lumayan, dan ingin mencoba untuk merevive dari seorang Zuxie kembarannya. Namun di alat membatasi pergerakan tersebut, Luxie ada dua angle yang berbeda, agak cukup rumit dan juga sulit bagaimana dia harus menentukan dan juga tersandwich di padang yang cukup terbuka ini. Luxie tetap harus diandalkan kecerdikannya saat ini cijau. Terima kasih. Luxie kembali terjadi kali ini kalau kita pantau juga. Ada beberapa smoke yang bisa dimanfaatkan oleh Luxie untuk sementara waktu. Tapi berapa lama smoke bisa menyedihkan badannya dari seorang Luxie? Sementar kita kembali. Peluru-peluru, tapi Batman tertangkap oleh seorang Joe Brangki. NFT, Smavel pun bakal tertangkap juga, Tron juga tertangkap. Ada apa ini? Tim Papanatan semuanya, coach RKC yang tidak bermain seperti biasanya. Close-man setting, NFT ada di mana? Kita masih belum tahu juga. Dan Evo juga bakal maju, ada bagian depan juga. Mereka menemukan teman-teman yang siap ada. Suami serpantau, headshot dua kali didapatkan oleh seorang Microbrow Junior. Oke, Evo sama kembali akan coba membuat party, Raja Geradak duduk dengan KVF. Ada di sisi depan, dan juga Microbrow, tapi dari Joe Brangki mencoba dengan close combatnya. Yuzi yang masih cukup tajam, tapi lihat dari Lyser tapi juga Microbrow. Terplotting, masih ada 2 SC di belakang. Tapi Toi bakal balasan dari seorang Lyser, Putra Pitoi. Yang diturunkan kali ini oleh Cochino. Dia harus fight pada Joe Brangki, namun lihat Joe Brangki rata di tangan Putra Pitoi. Lyser bagilah diturunkan di hari ketiga ini. Wah, senjata rahasia dari Evo, Slicer nampaknya kali ini. Sudah mulai membangkitkan kembali dominating untuk Evo, Reborn. Tapi, masih ada 10 tim yang berjuang di bagian open field. Di bagian tengah pun sudah ada banyak sekali player-player yang menghuni. Nggak banyak terrain, nggak banyak obstacle yang bisa dimainkan karena ini adalah padang turun. Benar-benar gosong dan benar-benar terbuka sekali dari berbagai macam arah. Semua nampaknya agak sedikit menurunkan temponya, agak slowly aja mainnya. Melihat sebelah kanan, melihat sebelah kiri. GPX pun juga sudah bergerak masuk dalam circle. Namun tembakan terus tergaung dari suara kita. Bagaimana GPBR setup yang sangat amat lebar. Namun dari Morph nanti. Dapatkan dari seorang Red Face. Kemudian kita kembali beralih ke arah GPBR Kent. Yang dimana depan pemainnya adalah pemain-pemain DGI yang cukup tipis di HP-HP-nya. Dan dominating. Sudah dipegang oleh tangan mereka cinjau. Dan circle sudah mengecil lagi. Entry di utara ini cukup sulit dengan padang yang terbuka. L2G ada komentar? Circle sulit seperti ini. Hanya rumah dewa yang dimiliki oleh Morph. Menjadi satu-satu defensive compound yang bisa dimainkan. Sedang seperti biasa. Ada dua jangkar. Pertama, jangkar HFX dan GPX tim. Tiba-tiba sudah terangkap dengan jualan GPBR. Kalau dua tim ini crush terus. Tiba-tiba sudah menjelaskan tengah. Dan juga akan terbuka secara. Oho. BTR nampaknya last man standingnya sudah tersangkap oleh anak dewa di sini. Tapi ternyata dari area berbeda juga GPBR. Lagi selesai berbeda dengan agresif sama halnya juga dengan GPX. Tiga beras bertahan sama menemak kesukaran dewa. Ayo, dan jadi dalam satu pencintaan. Ke tasaran. Masih ada satu lagi di depan sana. Masih sederlindungi oleh beberapa lower ground TV sekali. Tapi Hans For You tidak mau menyenyakkan tempatan ini. Terlalu sekarang bagian depan juga. Banyak sekali mobil-mobil yang akan menyiksa. Teman-teman dari GPX. Satu persatu. Ditumbangkan juga ada CL. Dengan kalkulasi matematikanya. Bangal langsung saja dong ke arah satu area. Tapi di depannya sudah ada NFC Ramones. Yes. Gue suka banget dari GPX. Mereka tidak terus serta-merta menjaga dari area GPBR. Tapi mereka juga menjaga sisi objektif gameplay mereka. Di mana selatan Sifka harus mereka kontrol. Dan GPBR Haris pun terpelan ting. Namun dari atas. Sinon. Dan juga kawan-kawan. Hefex meletup. Satu buah ledakan. Keteman Dewa United. Tentunya pun selesai. Dan Dewa United. Adalah sepenuhnya diadalkan. Cannot. Oh enggak. Masih ada ucuk juga ternyata. Wah. 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 Juga GFX, di GFX kita semua berpisah, mereka stay together, stay together juga, tapi ternyata kali dari HFX mengirimkan satu player resi bentar bagian depan. Ada teman-teman dari GFX yang siap untuk menyambut dengan beberapa neceturi, kokang dengan sangat matang, dilontarkan ke arah bagian depan, beledak di depan sana. Dino tertumbakan, Heaven masih ada di bagian belakang, di sepuluh, Rave Down, dan itu diadakan, GFX mengeprek habis HFX. Benar-benar, HFX dari Link dan Garos, Haspori masuk kita BKF, mencoba memperhatikan diri, jari saja. Masih ada reflek yang cukup cepat, namun juga ada X-Bot dari Beagle, milsaikan hal tersebut dari Haspori, namun Morph mengambil kesempatan tersebut dan Kato masih ada. Jangan lupa, mungkin aja dia menjadi assassin untuk kedua tim ini dari Morph dan juga GFX. Kato cukup rapi, trigger discipline yang dia bangun dan juga GFX, Morph, jangan sampai lengah mereka dari tiga angle yang berbeda. Morph Nandi masih menjadi pilar, namun dari Kato nampaknya bersiap diri karena Nandi terbuka sekali badannya. Masih bertahan, Kato tenang, roh kesantai, begitu dari Links, masih nyaman di balik kebatuan, dan juga HFX for You cukup lembut dari natural lobster yang dimiliki Jikao. Yes, bisa dibilang ini semuanya lagi bermain dengan tempo, berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Sama hanya juga dengan Kato, The Last Man Standing yang mungkin bisa menjadi duri dalam daging, tapi Blue Tone sudah mulai turut andil. Kato tercicil, HV barnya tidak punya healing tip lagi, dan itu dia tembakan terakhir dari Geek Fam. Tersisa dua tim saja kali ini antara Morph melawan GFX. Ini seru sekali dua versus dua yang menurut gue mempunyai advantage yang sama dari angle masing-masing GFX pun ke arah Morph. Cukup sulit untuk mereka nanjak, begitu dari Morph, mereka tidak terlalu lebar, visionnya ke arah bawah. Jadi tinggal masing-masing informasi dari kedua tim ini, yang dimana mereka harus akurat dan jangan sampai miss, meleset banget. Tapi Rocky, nampaknya akan coba digrepeng dari sebelah kanan, HFX for You, dan juga Lynx, move as unit ke sebelah kanan. Namun, astabilu long, meledak Morph Rocky, karena Lynx dan HFX for You, bakal coba melalui kadang. Masih ada seorang Nandi, akankah dia maju, ataukah dia merevive dari temannya, tapi akan coba dimajuin dan coba di finishing terlebih dahulu. Nandi, coba 1v1 situasi terhadap hal For You, dan 1v1, plus kameran, jadi, dan Morph mendapatkan winner-winner, chicken dinner-nya. What a size play dari Morph team. Mighty Morph, that's it. Itu dia, permainan dari Morph yang kita tunggu-tunggu. Nandi turun gunung, mereka langsung juara, bukan juara, mendapatkan winner-winner, chicken dinner, dan... Wow, gila, empat clear masih bertahan sampai ke last circle. Unexpectedly, itu tebakan L-doggy, bukan? Betul, menambahkan chicken.